Banjirop masih terjadi di Muara Baru, Jakarta Utara. Air mengendangi area industri ikan dengan keninggian bervariasi. Untuk melihat antisipasi warga dalam menyikapi banjirop, kita telah terhubung dengan payu pradana di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Pemirsa banjirop masih terjadi di Jakarta Utara, terutama di kompleks perindustrian Muara Baru. Dan seperti inilah kondisinya, kita bisa lihat ada truk yang melintas dengan genangan banjir ini. Dan memang tinggi dari genangan dari banjirop ini memang sangat bervariasi pemirsa. Saya akan mengajak juru kamera Damaruh Caksono untuk sejenak menunjukkan Anda ke bawah, tepatnya ke jalanan, ke arah kaki saya. Di mana kalau kita lihat di tempat kami berdiri saat ini, ini memang air hanya mencapai ketinggian sekitar 10 cm saja. Namun memang ini bervariasi, mengingat juga kontur tanah yang beraneka ragam ada di sini. Dan sejenak saya akan kembali mengajak juru kamera Damaruh Caksono untuk bergeser sedikit pemirsa. Dan di sanalah tadi kami juga sempat mencoba untuk menelusuri jalan ini. Namun memang di area sana memang terlihat kontur tanah lebih turun, sehingga memang banjirop di sana lebih tinggi. Dan kami tadi harus berputar balik untuk kembali mencari tempat yang memang lebih tinggi, sehingga banjirop ini bisa dilalui. Sementara itu juga tadi kami masih melihat adanya sejumlah karyawan dari daerah perindusian ini yang tadi baru saja pulang, usai melakukan aktivitas bekerja. Di mana mereka ini masih harus menggunakan bis secara bersama-sama untuk pulang, dan juga untuk menelusuri banjirop yang ada di sini. Dan tentunya banjirop ini bukan hanya diwaspadai oleh para karyawan yang ada di Muara Baru ini, tapi juga mereka yang bermukim di sekitar pesisir pantai atau di sekitar Jakarta Utara ini. Karena memang banjirop ini adalah hari ketiga banjirop terjadi, dan memang dari informasi yang kami dapatkan, banjirop ini nanti juga sewaktu-waktu akan surut dan bisa kembali, akan kembali menggenang. Dari Jakarta, Bayu Pradana Ilham Elias, Damaruh Caksono, Anyus melaporkan.